Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas untuk Terra Classic. Ini adalah koin dari Luna yang lama, yang diberi nama Terra Classic. Dan di pedagangan hari ini itu drop lagi teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu, koin yang lama ini sepertinya ditinggalkan. Untuk proyeknya tidak jalan, banyak yang rugi ya. Dan sekarang sepertinya akan luntang lantung begitu saja teman-teman. Kalau kita lihat, Terra Classic itu ada di kisaran harga 0,0001250. Jadi sudah turun, sebelumnya itu ada di kisaran harga 0,0003978. Yang mana sepertinya penurunan ini cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sini sudah turun sekitar 10%. Kelihatan di sini ada long stick handle. Yang mana menandakan bahwa banyak orang atau mungkin wheels-nya ini sudah mulai keluar. Exit dari LUNCH atau Terra Classic. Dan sekarang mungkin ini bisa turun lebih dalam lagi sih. Kalau kita lihat ini sepertinya ada kepanikan penjualan teman-teman. Dan untuk area support tentunya ada di kisaran harga 0,00011674. Kalau kita lihat memang pergerakannya cenderung downtrend. Di sini kita bisa tarik garis supaya bisa untuk melihat. Sepertinya ini merupakan sebuah channel dari penurunan yang sudah berhasil di breakout. Hanya saja sepertinya untuk area support. Di sini di 0,00012657. Ini merupakan strong support yang harusnya sih bisa dipertahankan oleh Terra Classic. Hanya saja kenyataannya enggak. Nah karena area support tersebut itu gagal dipertahankan. Jadi ini memberikan sinyal bahwa banyak orang-orang yang sekarang akan meninggalkan dari project Terra Classic ini. Jadi kemungkinan untuk area support berikutnya yang ditembus itu bisa sampai di 0,00011643. Jadi di sini mungkin kita akan melihat sebuah rejection atau bagaimana. Tapi yang pasti kalau dia bisa untuk pullback atau mantul di area ini mungkin masih sangat berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Tapi kenyataannya sih sepertinya ini market lagi panik untuk pada jualan ya. Setelah menyusul tadi Bybit itu baru saja merilis untuk coin dari Luna teman-teman. Dari coin yang Luna baru ya. Nah sekarang ini dalam time frame 1 menit. Sepertinya memang pergerakannya cenderung panik selling nih. Sepertinya banyak orang yang lagi pada jualan untuk coin Luna ini gagal lagi mempertahankan area support di sini. Dan sekarang sepertinya akan menuju di harga 0,00011682. Nah di Bybit itu mungkin teman-teman yang belum tahu ya. Sudah bisa untuk memperdagangkan Luna yang baru teman-teman. Nah ini dia. Luna yang baru. Ini sudah bisa diperdagangkan di exchange Bybit. Next akan bisa juga di Binance atau di exchange yang lain. Dan tentunya proses migrasi ini membutuhkan waktu jadi nggak akan bisa langsung tiba-tiba langsung rilis gitu. Nggak bisa. Jadi untuk logonya teman-teman bisa cek juga sudah baru ya. Luna. Kalau Luna yang lama itu diberi nama LUNCH atau Terra Classic. Nah kalau untuk perdagangan Terra Classic. Ya seperti yang aku bilang sepertinya ini coin akan ditinggalkan teman-teman. Projectnya nggak akan diteruskan. Jadi teman-teman yang masih punya ini sudah bakalan kayak coin micin. Ya memang udah coin micin sih. Harganya udah sangat banyak 0 komanya. Jadi ya ini menurut aku parah sih teman-teman. Jadi coin micin seperti yang kita tahu kayak Dodge. Dulu ya Dodge itu micin. Kemudian coin-coin lain Shiba Inu itu juga coin yang 0-nya itu banyak. Biasanya beberapa orang mengkategorikan itu sebagai micin. Dan ya meme coin yang baru-baru bermunculan itu biasanya micin juga. Dan untuk kategori coin-coin dengan jumlah 0 yang banyak ini biasanya sih itu dikendalikan atau diatur. Ya bisa disetting harganya oleh community mereka. Dari komunitas mereka. Nah tapi Luna atau Luna Classic yang lama ini itu... Ya nggak ada komunitasnya lagi teman-teman. Karena mereka sudah kebanyakan meninggalkan dari proyek ini. Karena kecewa karena Luna itu ternyata kena banting. Karena kesalahan daripada ya bisa dibilang sistem keuangan mereka. Banyak taruh aset di Bitcoin. Dan juga untuk menyelamatkan USD. Proyek mereka ya USD. Dan ya mengorbankan untuk harga dari Luna. Jadi banyak yang sudah terjebak. Banyak yang sudah merugi di coin ini. Tapi ada bisa dibilang sebuah upaya untuk memberikan kompensasi juga. Jadi sudah diberikan airdrop. Dan nanti para pemilik coin Luna yang lama itu sesuai dengan ketentuan airdrop mereka. Itu akan bisa untuk diberikan untuk klaim Luna yang baru. Atau Luna 2.0 yang baru ini. Jadi itu sebagai kompensasi ganti ruginya. Sehingga kemungkinan coin yang lama ini nggak akan diteruskan untuk proyeknya. Jadi gimana nih yang punya coin Luna yang lama? Ya kalau aku sih akan exit dari market dari Luna. Cut loss lebih tepatnya. Pasti rugi. Yes pasti rugi. Cuma kalau kita mempertahankan coin yang nggak ada proyeknya juga sangat beresiko. Terutama dari market kripto yang nggak tahu nih arahnya kemana. Bitcoin hari ini cuma sideways. Sangat buruk ya. Dalam beberapa hari terakhir di bulan Mei ini Bitcoin sideways parah. Ekonomi global, resesi, dan lain sebagainya itu parah banget. Gimana mungkin orang itu mau beli coin yang bisa dibilang proyeknya sudah ditinggalkan. Seperti Terra Classic ini. Jadi melalui pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Aku rasa coin ini nggak akan bertahan lama teman-teman. Kemungkinan memang dia mungkin akan turun terus, drop terus, bahkan sampai kemungkinan terburuk delisting. Jadi kalau itu terjadi, ya kerugian tentunya pasti akan dialami oleh para investor atau trader. Cuma nggak menutup kemungkinan yang namanya coin seperti ini tuh bisa kena manipulasi dari bandar. Dari market maker. Jadi bisa jadi ada market maker yang coba untuk ngolah coin ini. Dinaikkan dulu. Kemudian mereka taking profit. Barulah coin ini benar-benar ditinggalkan. Karena memang, ya siapa juga yang mau beli secara logik saja sudah, coinnya sudah ditinggalkan oleh founder mereka, dari developer mereka. Tentunya dengan merilis coin yang baru ini, pasti orang akan lebih melirik untuk coin yang baru tentunya. Daripada masih mempertahankan coin yang Terra Classic ini. Oke untuk Terra Classic. Terra Classic, sementara posisinya lagi nggak aman setelah dia berhasil breakdown dari 0,00012.71. Dan sekarang dia akan menuju 0,00011.696. Ke area support terakhir. Kemungkinan masih akan menembus area tersebut. Jadi hati-hati buat yang masih hold untuk Terra Classic. Ya karena di beberapa exchange juga kita tidak bisa memperdagangkannya ya. Seperti di Binance, di Tokocrypto. Itu kita belum bisa untuk melakukan perdagangannya. Tentunya teman-teman yang mau card loss itu juga nggak bisa. Kita mesti tunggu dulu untuk marketnya dibuka. Baru kita yang mau exit dari market itu bisa. Again ini bukan rekomendasi jual atau beli. Tapi teman-teman bisa mempertimbangkan sebagai sebuah referensi. Apakah apa yang saya sampaikan ini termasuk masuk akal atau nggak. Atau kalian punya pendapat lain ya. Tentunya resiko dan juga keputusan itu ada di kalian. Di sini aku cuma hanya memberikan pendapat saja. Bukan memberikan anjuran atau ajakan teman-teman buat menjual. Oke sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan kita punya komunitas juga di Telegram. Boleh join ya. Teman-teman linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre. Makasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.